Nasib naas menimpa bayi berusia 11 bulan di Kabupaten Bangli, putri dari pasangan Nikadeh Indrayani dan Igede Sabar, asal Kabupaten Karangasem. Pasalnya, karena kurang pengawasan, sang buah hati tewas terlindas mobil. Peristiwa ini bermula saat korban ditinggal orang tuanya bekerja. Korban bermain di sekitar garasi mobil milik MBD, merupakan majikan dari orang tua korban. MBD diduga lalai dan kurang hati-hati saat mengeluarkan mobil. Jadi terkait peristiwa meninggalnya seorang poca perempuan atau balita yang diduga meninggal dunia karena terlindas kendaraan roda empat jenis Green Girl Tara warna silver. Peristiwa tersebut diduga berawal dari yang diduga pelaku inisial ATP. Jadi pada saat yang bersangkutan mau memundurkan mobilnya dari dalam garasi, yang bersangkutan kurang hati-hati. Yaitu tidak tahu bahwa di belakang itu ada anak kecil yang sedang bermain. Sementara pelaku sudah diamankan ke polisian untuk proses lebih lanjut dan jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit umum Bangli. Kepolisian mengimbau bagi warga yang ingin berkendara sebaiknya selalu berhati-hati saat akan mengeluarkan mobil dari rumah ataupun tempat parkir agar kejadian ini tidak terulang kembali. Iwayan Hobiana, Kompas Dewata